Intro Hadiri penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT di Lembang Patak Padang, Kecamatan Sanggalangi Kalatiku Payembonan Bupati Kabupaten Toraya Utara disambut dengan tarian adat Seperti biasa, sebelum menyalurkan bantuan Kalatiku Payembonan yang saat itu didampingi wakilnya Rosy Arinto Kadang mensosilisasikan tentang bahaya wabah virus corona Kalatiku juga menyampaikan agar warga bercocok tanam di tengah pandemi COVID-19 untuk menjaga ketahanan pangan Namun sesaat sebelum pembagian BLT tiba-tiba acara tersebut gaduh akibat ada beberapa oknum warga yang menyorobot masuk menyampaikan protes karena diduga namanya tak terdaftar sebagai penerima BLT Dengan tenang Kalatiku menyambut warga tersebut dan memberikan pemahaman terhadap kriteria penerima BLT sehingga situasi bisa kembali normal dan dilanjutkan dengan pembagian BLT secara simbolis kepada 188 kepala keluarga Kalatiku kemudian melanjutkan kunjungan kerjanya ke Lembang Buntu Lakbuk, Kecamatan Sanggalangi dan disana Kalatiku juga menyalurkan BLT secara simbolis ke-333 kepala keluarga penerima manfaat disampaikan bahwa di patah padang ini ada 637 kakak dan yang kami usulkan telah mendapat rekomendasi dari Bapak Bupati untuk dana lembang tahun 2020 sejumlah 188 kakak sesuai dengan aturan Permendes karena kami punya dana lembang disini hanya 1 miliar 120 sekian hanya mencapai 30 menikah dua-dua kemanan dikwapa Bupati misi nge karena karirian ya Bupati Pak Senggo Hujama najur sekar ketemu ke-pro layak sebesar dari garaga terambat terambat supaya sangat saya inginkan kuni malam kakabatan dikandungi semua hiyate-manghiyate hiyate sakit lalu yang kata nomor itu yang kata masyarakat yang kailangan bawa matua yang kira yang kira kata orang tak ada apis nomor dua selalu kake masker nomor yang kena kujira kumisalam masang belana tak yang kata kujira itu tak kake masker nomor tau yang kasi rontong ke taman silotong kandungan tapi nilain biara dengan virus corona bertindak dari tanah tubuh ke tubuh yang lain